Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pemirsa di channel EN Rosmalina Pemirsa, kali ini saya akan tetap membagikan tip-tip terbaru Ini saya akan membagikan tip membuat jasuh ke jagung susu keju Dengan 3 bahan ini akan menjadi sebuah cemilan yang sangat segar Enak, manis, gurih, lezat Apalagi ketika makannya itu setelah dimasukkan ke dalam lemari pendingin Rasanya menjadi enak Oke pemirsa, kita langsung saja cara membuatnya Dan bahan-bahan apa yang perlu dipersiapkan Kita simak videonya Jangan skip supaya tidak gagal dalam pembuatannya Ataupun bahan-bahannya yang tidak lengkap Yuk langsung saja ikuti videonya Kita siapkan 3 buah jagung atau kurang lebih 1 kg Ini akan kita sisiri dengan pisau Terima kasih telah menonton! Nah kalau sudah selesai kita sisikan terlebih dahulu Nah kita panaskan air Atau kita siapkan air yang mendidih Kemudian kita masukkan Kita akan merebus Kurang lebih 10 menit Sampai ataupun sampai jagungnya matang Kita aduk sebentar Nah kalau sudah matang Ini sudah kurang lebih 10 menit Kita angkat dan kita tiriskan Terima kasih telah menonton! Kemudian kita akan mempersiapkan untuk bahan kuahnya Ini 3 sendok tepung maizena Kita siapkan 3 sendok tepung maizena Oke seperti ini Lalu kita beri air untuk kita larutkan Kemudian kita aduk Kemudian kita sisikan terlebih dahulu Lanjut kita siapkan 200 ml susu cair Kemudian kita masukkan Keju yang sudah kita parut Kurang lebih 100 gram Kemudian gula pasir 4 sendok atau 3 sendok makan Boleh Nanti manisnya kita sesuaikan Sesuai dengan selera Dan susu kental manis 2 saset Kita masukkan semua Jadi bahannya Susu, keju, dan jagung Ini bahan utamanya Kemudian kita masukkan air Kurang lebih 800 ml Oke Lalu kita aduk Ini kita menggunakan api sedang saja Kita aduk sampai setengah mendidih Ataupun sampai setengah matang airnya Atau sudah sangat-sangat panas Baru kita masukkan larutan Dari tepung maizena Kita masukkan Diaduk dulu Supaya tidak ada yang menggumpal Oke Tetap kita aduk Seperti ini Kalau sudah hampir mendidih Nanti airnya ini Baru kita masukkan Jagungnya Kita masukkan jagung Oke Lalu kita aduk Sampai benar-benar matang airnya Dan jagungnya itu sudah matang Karena ini sudah matang Jadi tidak terlalu khawatir Dengan jagung Kita aduk Sampai benar-benar mendidih Dan sedikit mengental Jadi kentalan seperti ini Nanti kalau sudah dingin Ini dia akan lebih mengental Jadi cukup seperti ini Kalau sudah mendidih Kita matikan api kompor Dan kita Angkat Oke Saya siapkan wadah Seperti ini cupnya Boleh pemirsa yang lebih kecil Ini saya menggunakan cup yang besar Jadi nanti hasilnya kurang lebih 8 cup Kita masukkan Kita masukkan Yaitu Jagungnya terlebih dahulu yang banyak Baru nanti kuahnya Jadi setiap wadah Ini kita masukkan jagungnya terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Kalau sudah terisi semua Kita tinggal melanjutkan Sisa dari keju Barutan keju tadi Ini kurang lebih kita siapkan 50 gram Kita taburi di bagian permukaan Pemirsa Jasukinya sudah selesai kita buat Bisa untuk cemilan hari-hari biasa Atau kita bisa Untuk persiapan di bulan puasa Untuk takjilan Boleh disimpan dulu Ataupun disiap dulu video saya Kita akan praktekannya nanti di bulan puasa Ini cupnya sangat cantik Kita bisa untuk ide jualan Dengan ditambah Di bagian tutup dengan stiker yang cantik Dengan tulisan thank you Oke ya Nah Untuk mempercantik kemasan Seperti ini Kalau kita mau Menjadikan ide jualan Di bulan puasa Oke pemirsa Ini kita harus Lebih segar Ini kita simpan di lemari pendingin Nanti kalau sudah simpan di lemari pendingin Itu lebih enak rasanya Ini sudah saya simpan dari lemari pendingin Ini akan saya coba Ya pemirsa Kalau tadi Masih hangat itu Belum saya cicip Ini yang sudah Dari lemari pendingin Artinya sangat segar Saya coba Ini ya Kentalnya seperti ini ya pemirsa ya Saya coba Bismillah Segar sekali pemirsa Jasuke nya Nambah lagi Pokoknya kalau kita makannya tadi Tidak akan berhenti Kalau jasuke nya Belum habis Enak sekali pemirsa ya Oke pemirsa Demikian tip membuatnya Sangat enak Silahkan dicoba di rumah Untuk ide jualan boleh Untuk Takjilan hari puasa juga boleh Terima kasih telah menyaksikan video saya Jangan lupa Setelah menyaksikan video ini Silahkan diberi Like Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan Dengan menu-menu terbaru Dari channel Enrosmalina Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax